Baik teman-teman, di video kali ini ada sesuatu yang sangat spesial ingin saya hadirkan Yang ngomong ke kamu itu seseorang yang ujiannya spesial, ujiannya luar biasa Kita tuh ketika sedang ada masalah, galau, tertekan, hampa, ngedown Kadang-kadang kita butuh contoh kehidupan Orang yang sudah mengalami, atau orang yang ujiannya lebih luar biasa dibanding kita Sehingga kita jadi malu, ih malu ya mau galau untuk hal gak penting Ih receh banget ya, gue gak seharusnya galau untuk hal begini loh Putus cinta aja mau bunuh diri cari pohon toge Putus cinta aja udah merasa hidupku berakhir, aduh malu ya gak pantas gitu loh Kehilangan pekerjaan udah langsung yang dunia kayak gelap gitu loh Itu gak seharusnya seperti itu Nah langsung saja, beliau ini kaya hati Beliau sangat kaya hati Beliau kaya hati Siapakah orang kaya sesungguhnya adalah orang yang kaya hati Langsung saja, saya panggil Mas Salwa ya Mas Salwa, mohon izin sedikit cerita saja Kondisi seperti ini apakah, mohon maaf, dari lahir atau bagaimana? Iya, dari lahir Anak keberapa? Anak ke pertama Baik Adik-adik berapa orang? Adik, satu Mas Salwa ini, mohon izin, awal-awalnya merasa Bahwa, oh aku spesial ya Itu di usia apa? SD, SMP, SMA? Di usia SD mungkin ya Waktu menyadari aku tuh spesial ya Perasaan apa yang muncul? Karena saya dari kecil itu enggak pernah Mandang diri saya itu beda dari yang lain Enggak begitu ya? Wow Tidak memandang dirimu berbeda Wow Gimana perasaan persisnya? Perasaannya, oh aku Aku punya kelebihan Aku spesial, aku istimewa Apa perasaannya? Perasaannya itu ya senang Terus bisa ngikutin apa yang Orang normal bisa lakukan itu Enggak pernah merasa sedih atau merasa Kok aku gini ya? Pernah enggak itu? Iya, kadang sedih ada sih Tapi kan cuma sesaat gitu Oke Wow Jadi SD itu Sekolah Dan gimana teman-teman? Tanggapan, persahabatan mereka bagaimana? Iya Mereka cukup menerima Cukup menerima Cukup baik Tapi mohon maaf Ada enggak segelintir orang Yang kadang mohon maaf Membuli, menjauhi Mungkin ada dulu Cuma beberapa orang gitu Dikatakan mungkin Karena mungkin itu sepele lah Yang enggak berarti bagi mas ya Wow SD, SMP Sekarang mas usia berapa? Sekarang 18 tahun Apa itu? Sudah lulus SMA berarti? Masih sekolah SMA Oh baik Luar biasa Nah kadang-kadang Masa sedih Sedihnya itu Ada perasaan seperti apa? Sedihnya gimana ya? Ya Sebisa nanti dijelaskan Oh iya baik Kadang-kadang apa? Berdiam diri Atau nangis Atau menunggu Iya mungkin berdiam diri Baik Pernah berpikir enggak? Ini apa sih? Kenapa sih? Apa sih tujuan Hidupku? Pernah terpikir enggak? Apa sih Rencananya Tuhan? Tujuan Tuhan Atas hidupku yang spesial ini Pernah terpikir begitu enggak sih? Enggak pernah Enggak pernah Nah Mas itu sekarang kegiatannya apa? Selain sekolah Ya latihan-latihan Latihan-latihan Latihan apa itu? Latihan renang Oh my God Berenang Jadi teman-teman bagi kita yang Yang Belum bisa berenang harus tertohok tuh Kamu bisa berenang mas? Bisa Wow Berenang sekedar bisa atau mahir? Mahir Emang ini Lagi itu kayak pelatihan Daerah Oh oke Untuk persiapan Orfan nanti Luar biasa ya Jadi teman-teman yang punya Rasa minder Merasa aku enggak bisa Aku enggak mampu Coba renungkan Kita berenang aja Mampu enggak gitu loh Kalau kamu enggak mampu di berenang Udah pasti perasaan kamu Di yang lain salah Misalkan Aku enggak bisa Berusaha Aku enggak bisa buka bisnis Renungkan dulu Kamu bisa berenang enggak? Kalau kamu enggak bisa berenang Berarti perasaan-perasaan kamu Yang enggak bisa Enggak bisa lainnya Juga ilusi Karena Berenang harusnya bisa Gitu ya Bisa berenang Jadi kamu latihan renang Latihan apa lagi? Latihan renang Latihan musik Kamu berenang itu benar-benar yang Kompetisi ya Kompetisi Oh my god Aku kagum loh sama kamu mas Luar biasa banget ya Mas punya cita-cita Ingin jadi apa? Untuk cita-cita sih CPNS mungkin Baik Mas tinggal di kota mana? Di Solo Untuk detik ini mas punya Sahabat-sahabat dekat enggak? Punya Baik Sedih dikit Mau bunuh diri Putus cinta Menganggap hidup berakhir Di PHK dipecat Udah merasa Burang gitu loh Gelap gitu loh Jujur ya Dedy Susanto Kalau disuruh jadi masalwa Belum tentu mampu Jadi masalwa ini Orang yang tegar dan kuat Ya kita wajib Menyampaikan apresiasi itu Itu haknya beliau Masalwa saya mewakil Teman-teman saya Saya mewakil semua teman-teman saya 500 ribu teman-teman saya Di channel ini Saya mewakil mereka yang Menyatakan Menyampaikan haknya mas Apa haknya mas? Suatu apresiasi yang memang Luar biasa Suatu apresiasi yang mas Berhak dapatkan Masalwa Orang yang hebat Masalwa Pria yang tegar Masalwa ini Boleh saya katakan Pria yang sakti Kenapa sakti? Ya ini sakti Kenapa saya bilang sakti? Dedy Susanto Disuruh jadi kamu Satu jam Nyerah gak kuat Kamu lebih hebat dari aku Nah mulai hari ini pun Saya sebagai manusia Bisa galau Namanya juga manusia Ya kapan-kapan Bisa galau Bisa sedih Saya emang Orangnya gak jaim Saya juga masih bisa galau Tapi suatu saat nanti Ketika saya galau Ternyang-ngyang masalwa Waduh Dedy Lebay banget sih Lu ngomong sama diri sendiri Lebay banget lu Dedy Seberapa hujannya masalwa Gitu loh Saya sering memotivasi orang lain Sering menterapi orang lain Tapi hari ini Masalwa menterapi saya Menterapi teman-teman Kadang untuk kita bangkit tuh Gak perlu teori-teori gitu loh Perlu melihat contoh Ini kita berandai-andai ya Berandai-andai Andai ada teknologi Yang bisa membuat kita Masuk ke tubuh seseorang Merasakan Jiwanya Merasakan Keadaannya Satu jam saja Saya yakin kita semua masuk ke Mesin itu Teknologi itu masuk ke Masalwa sebentar Satu jam Udah berteriak Gua pengen balik ke badan gua Gua pengen balik ke kehidupan gua Artinya Apa maksudnya Kadang-kadang kita merasa Masalah gua gede banget Hidup gua berakhir Ini semua bencana Berakhir duniaku Gak ada harapan lagi Kamu hanya perlu Mengetahui bahwa ada orang yang ujiannya Jauh lebih besar Dia aja mampu Apalagi Kita yang ujiannya gak seberapa Saya berani mengatakan Semua ujian saya gak seujung kukunya ujian kamu Beneran Mohon maaf Saya agak belak-belakan Kalaupun Saya punya masalah tertekan Apapun Tapi tangan saya ada gitu loh Saya banyak kemudahan untuk itu Nah namun Mas yang diizinkan spesial seperti ini Adalah penyelamat saya Saya gak mau bilang dulu penyelamat orang lain Mas penyelamat saya Mas adalah Guru saya Gitu mas Kita tuh Selalu seimbang Kadang jadi guru Kadang jadi murid Tapi untuk mas Mas adalah guru saya Saya ketika melihat Contoh kehidupan mas Seperti ini yang tegar Udah gak mempan lagi Saya itu Merasa galau gitu loh Karena mas lebih luar biasa Jadi Mohon izin saya ingin sharing mas ya Walaupun mas sering merasa sedih Itu wajar alamiah Siapa sih gak pernah sedih Manusiawi Ya manusiawi Tapi Mas itu Udah Itungannya udah tegar Ngerti gak Begini tuh udah tegar Coba liat wajahnya Gak ada wajah-wajah yang Nyungsep gitu Gak ada wajah-wajah yang nyungsep Gak ada wajah yang Gak ada gitu loh Dari awal coba perhatikan Wajahnya slow gitu loh Oh my God Ini ibarat ujian Ini ujian kuliah S3 nih Kita mah ujian receh Ujian SD Ujian kehidupan Soal cinta doang Soal gak dihargai orang Alalai Itu hal yang kecil gitu loh Luar biasa ya Saya gak akan bikin video ini panjang Karena bukan Cakep-cakepnya yang panjang Gak perlu teori kita Lihat langsung Masa luar begitu hebat Begitu luar biasa Semoga setelah hari ini Kita juga lebih tegak Mas saya sedikit pengenalan Saya itu seorang konselor Yang sering menangani Misalkan ibu-ibu Yang habis bercerai Putus asa Depresi Sampai marah-marah juga Ke anak Paling banyak sih Klien saya itu nona-nona Selalu soal cinta Di PHP-in Digantung Apalagi ya Mencintai suami orang Jadi pelakor Kabur dari rumah Narkoba Karena dia putus asa Dia narkobaan Dia merasa hidupnya gak berarti Mas ada sepatah dua patah kata gak? Anjuran Atau Nasehat Atau masukan Supaya Yang sedang nonton video ini Yang sedang lagi galau Merasa hidup gak berarti Merasa semua sudah berakhir Ekonomi lagi hancur lah Keuangan Hubungan Relationship lagi gak bagus Putus asa Ada Masukan gak? Ada motivasi gak Untuk kami semua? Ya dari pesan saya mungkin Jangan terlalu Dipikirkan Untuk hal yang sepilih ya Contoh Kayak galau Masalah yang gak Yang harusnya gak jadi beban kita itu Malah jadi beban kita gitu Itu Ngapain dipikirin gitu Oh my god Masa-masa seperti itu Cuman Sesaat aja Lihat ya Beliau jauh lebih bijak dari saya Keluar kata-kata yang Saya gak duga Beliau mengatakan Kok sedih kok galau Untuk hal sepele Itu satu Yang kedua Ada beban-beban yang bukan bagian kita Itu tau? Iya Wow Perhatikan Oh my god Lihat ya Dari orang-orang Yang dapat ujian besar Ujian spesial Muncullah Kebijaksanaan Kebijaksanaan yang tidak biasa Muncullah spiritualitas Muncullah kekuatan-kekuatan Kematangan-kematangan Yang tidak biasa Yang tidak normal Ada beban-beban Yang bukan bagian kita Iya Jangan-jangan Banyak nona Banyak mas-masnya galau Terbeban atas sesuatu Yang bukan bagiannya Bukan beban yang seharusnya Iya betul Galau yang gak penting Galau yang gak harusnya terjadi Gitu tau Oh my god Luar biasa Makasih banyak ya mas ya Kami yang menonton Kirim doa buat mas Semoga mas itu sehat Bahagia Sukses Bermanfaat bagi banyak orang Dan meringankan beban banyak orang Dan suatu saat nanti mas Tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang yang komen Makasih ya mas Salwa Karena inspirasi dari mas Dari videonya mas itu Saya yang tadinya mau bunuh diri Jadi malu Dan akhirnya sekarang Berjuang bertahan Dan tegar Mas Salwa Tidak menutup kemungkinan Suatu saat nanti Mungkin ada yang komen Ada yang komentar di Kolom youtube ini Mas Salwa Terima kasih ya Yang tadi saya itu Udah putus asa Pengen bunuh diri Tapi Karena nonton videonya mas Saya merasa terinspirasi Merasa malu Galau-galau yang gak penting Ternyata ujianku Gak seberapa Ujiannya mas Salwa Aku jadi malu Dan akhirnya Bangkit kembali Gak mau galau Untuk hal yang gak penting Seneng gak mas Kalau ada komentar kayak begitu Dan saya rasa Itu adalah tujuan mas Salwa Itu adalah tujuan hidupnya mas Salwa Meringankan beban banyak orang Amin ya Saya yakin itu Itu memang tujuannya itu Karena saya yakin Ada sebuah pola di alam semesta Barang siapa Diberikan ujian besar Ada kepercayaan besar Masuk akal gak mas Barang siapa Diberikan ujian besar Dia akan Dipercayakan Suatu tugas yang besar Nah tugas Besar yang Diamanatkan ke mas Itu Bukan bagian saya Saya gak mampu gitu loh Saya punya tugas yang lain Yang lebih kecil Mas punya tugas lain Yang lebih besar Saya sangat optimis Video ini akan membuat Banyak orang Gagal bunuh diri Gara-gara hambanya ini Akan ada banyak Hamba-hamba yang lain Yang gak jadi bunuh diri Yang bangkit kembali Selamat ya mas ya Saya yakin itu akan terjadi Karena kita sudah lolah Dengan motivator Butuhnya contoh Butuhnya teladan Lu bilang tegar Lu bilang semangat Lu sendiri ngalamin gak Nah ini mas Salwa Yang ngomong dia yang berhak Mas mohon izin Tadi itu waktu Di restoran Aku ketemu mas Sebelum ketemu mas itu Aku gak ngeh gitu loh Tapi waktu mas Ambil sendok Pakai kaki gitu ya Dan nyuapin ke mulut gitu ya Tapi barusan mas Mas itu Betulin rambut Atau betulin Apa ya Baju pakai kaki mas ya Mohon izin Boleh saya melihatnya Sekali lagi Mohon izin Iya cuman gini aja sih Betulin Oke Oke Jadi kedua kakinya mas itu Bisa Atau cuma kaki kanan tok Kedua kaki Oh oke Baik Jadi kalau berpakaian itu Sendiri atau butuh bantuan Sendiri Jadi kalau mohon izin Gosok gigi juga Pakai kaki juga ya Pakai kaki semua Luar biasa Baik Saya tidak akan minta lagi Cuplikan-cuplikan yang lain Ya satu cuplikan cukup lah Bahwa Beliau luar biasa Beliau luar biasa Kami semua kirim dua arus tuh Mas bahagia Sehat Lapang hatinya Lapang rezekinya Masa depanmu indah Mas sebelum tutup Saya ingin mengucapkan suatu kalimat Mas ikutin mas ya Saya ingin mengucapkan kalimat-kalimat indah Mas ikutin ya Demi masa depannya indah Demi masa depannya indah Demi orang-orang yang akan aku tolong Demi orang-orang yang aku tolong Demi orang-orang yang akan aku ringankan bebannya Demi orang-orang yang aku ringankan bebannya Demi tugas yang mulia Demi tugas yang mulia Untuk bantu banyak orang Untuk bantu banyak orang Nyemangatin banyak orang Nyemangatin banyak orang Demi mereka itu Demi mereka itu Demi orang-orang Demi orang Yang ditakdirkan Yang ditakdirkan Untuk aku ringankan bebannya Untuk aku ringankan bebannya Demi mereka Demi mereka Atas nama cinta Atas nama cinta Aku merasa kuat Aku merasa kuat Aku yakin aku mampu Aku yakin aku mampu Karena aku ditakdirkan jadi pahlawan Karena aku ditakdirkan jadi pahlawan Suatu kebanggaan Suatu kehormatan Apa yang aku alami Hal yang istimewa Hal yang spesial Gak banyak orang Dipercayakan Keistimewaan ini Aku sungguh bangga Aku sungguh bersyukur Karena orang-orang yang akan aku bantu Karena orang-orang yang aku bantu Orang-orang yang akan aku ringankan Jumlahnya jauh lebih banyak Jumlahnya jauh lebih banyak Dibanding orang-orang Yang tidak mengalami hal ini Yang tidak mengalami hal ini Aku bangga Aku spesial Dimudahkanlah ikhlasku Dimudahkanlah ikhlasku Amin Baik terima kasih Mas mohon izin peluk mas ya Menerikan kekuatan Mas kuat ya Sabar tenang Jadi pahlawan Kamu sudah jadi pahlawanku hari ini Thank you mas Thank you ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton